Selamat datang di Family 100 Indonesia Wis keluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah Dan kita sambut Ananda Omes Halo, halo, halo Selamat malam semua, senang sekali kita ketemu lagi di Family 100 Indonesia Dengan hadiah yang sama, pastinya anda semua sedang menunggu Siapa yang bisa membawa pulang hadiah sebesar 200 juta rupiah Langsung aja kita akan ketemu dengan dua tim Yang pertama ini satu keluarga, tepuk tangan yang beri untuk tim Sushi Oke, berikutnya kita panggilkan tim Kopi Aceh Oke, kedua tim sudah lengkap, langsung kita ngobrol-ngobrol dulu Yang pertama tim Sushi Hai Apa kabar? Alhamdulillah Omes Luar biasa, udah lama gak ketemu ya Iya, paling tetangga ya Iya, rumahnya deketan, terus dulu bertahun-tahun bareng ya Luar biasa Teri bawa siapa aja nih di tim ini Keluarga, pasti namanya juga familiar Tapi namanya kok Sushi kan teri putri, bukan teri sushi Tapi susi enak Tapi susi enak loh, sehat juga kan Dan bikin pintar Jadi namanya Sushi Sushi kita sebenarnya ini punya bisnis restoran sushi Oh Gitu Iya dong, restoran sushi Aku bawa adek-adekku ini Adek-adekku Adinda disini Sebelahnya, itu suaminya Putra Dan di sebelah sana yang paling ujung juga ada saudara aku Rory Udah lengkap nih, keluarganya Mbak Theri Mbak Theri, katanya udah nyiapin sesuatu untuk tim lawan nih Sesuatu yang penuh cinta, yaitu pantun dong Pantun cinta gitu Oke ya Senyum di kulum, eh tawa meletus Assalamualaikum, family seratus Tendang bola, masuk ke gawang Kita datang untuk menang Sushi 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 enak Sushi apa tadi? Sushi enak Sushi enak Terima kasih banyak tim sushi Kita ketemu dengan tim kopi Aceh Hai Apa-apa kabar? Baik Kalau ini bawa brondong-brondong Kayak jari Ya Itu adek-adek kopi Aceh Penyemangat kan? Penyemangat Pikin apa namanya kopi Aceh? Kopi Aceh itu karena kita bangga Akan kopi Aceh karena sudah mendunia dan rasanya paling enak Berarti ini tim semuanya dari orang Aceh? Ini Aceh semua, keponakan-ponakan Wow, bawah siapa aja silahkan Ini ada keponakanku namanya Surya Kemudian ada Yasir, keponakan juga Kemudian ada Hoirul, satu lagi Hai Ini kopi Aceh Tadi tim sushi sudah memberikan sesuatu nih untuk kalian Kalian juga sudah siapkan sesuatu untuk tim sushi Siap Siap Boleh dikasih dong Oke Ready? Satu, dua, tiga Hey Tim kopi Aceh Yang paling bebek Yang paling oke Tim kopi Aceh Nyaduh Nyaduh Weeey Terima kasih banyak kopi Aceh Oke Langsung saja kita akan bermain bersama dengan dua tim Teman-teman kalau mendengar suara ini Itu tandanya jawabannya tidak ada di survei kami Langsung kita bermain Ini dia Single Point Di Single Point ini ada yang spesial ya Kalau bisa menebak survei Terus pas ketebak surveinya ada bunyi ini Bakal ada ekstra cash Satu juta rupiah Siapa yang mau kapten ayo maju Sini, 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 sini Aduh Ini by the way Ngomong-ngomong kita tetanggaan semua ya Ini dia rumahnya deketan Tim pejaten nih Tim pejaten Oke oke Tapi kami gak ada KKN ya Gak ada Ini adanya hanya ya teman-teman ajalah Mau gak? Gitu Gak ada ya Oke satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Oh oke Kami telah men-survei seratus orang Ada tujuh jawaban teratas Di layar Biarkan baik-baik Dimana biasanya orang memakai sepatu boot Bateri Sepatu boot sekarang ada kuda Berkuda Iya kan? Iya gak sih? Iya bener-bener Iya hina aja Kalian sama-sama Berkuda Tapi bener Biasanya harus pakai sepatu khusus Iya kan? Sepatunya tinggi Kita lihat sama-sama Kecuali tukang kuda ya Kita lihat Survei membuktikan Ini mungkin yang lebih simple Yang lebih keseharian orang yang kami survei Seratus orang berbagai macam background Oke Dimana biasanya orang memakai sepatu boot Ketika Dimana? Dimana? Di luar negeri? Betul Iya bener Dia nanya dimana? Kalau ketika Sedang apa? Survei membuktikan Nanyanya dimana ya? Iya Dimana? Linda ini kesempatan kamu Pikirkan baik-baik Dimana? Biasanya orang pakai sepatu boot Bismillah Di kebun? Kebun Jawaban yang bagus Survei membuktikan Dimana? Betul Simple banget Suria Kamu punya kesempatan Satu dan tiga belum kebuka Dimana biasanya orang memakai sepatu boot Tukang bangunan? Tukang bangunan Yang habis ngecar Dimana? Berarti Di jalan raya Dia habis ngecar Gak bisa ya? Kita akunci jawaban pertama ya Tukang bangunan Tapi kami tanyakan dimana? Mungkin tempat bangunannya ya Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Kita masukkan ke proyek bangunan ya Nanti mungkin lebih jelas dimana Nah berarti posisinya lebih bagus Tapi kita punya sesuatu Oke Oh wow Ini namanya mystery box Ada makhluk hidup di dalamnya Isinya adalah hukuman Jadi siapapun yang memilih bermain Harus bisa sapu bersih Kalau tiga kali salah Harus menerima hukuman yang ada di dalam sini Entah memegang Menggunakan Atau memakan Atau meminum Tapi bukan binatang kan? Kita gak pernah tau isinya Terakhir tuh pernah di dalam sini ada Gorila Gak muat ya Gak muat ya Gak muat ya Nah Kalau bisa sapu bersih Hukumannya dilempar ke tim lawan Oke Karena posisinya lebih bagus Tim Kopi Aceh Mau main mau lempar Mau main? Masih ada berapa pertanyaan? Nah jawabannya Lempar Nah yuk boleh lempar Main deh Main Mau main Bukan di bawah Jangan dulu dibuka Tadi aku pelan-pelan Kasian yang di dalamnya Ij Kasian sih Oke Yasir Langsung pernah pakai sepatu put? Pernah Bahannya apa? Karet Nah kan macam-macam bahannya ya Dimana biasanya orang pakai sepatu put? Sepatu put? Saat evakuasi bencana Kita lihat sama-sama Survei yang membuktikan Kairul Dimana biasanya orang memakai sepatu put? Di sawah Di sawah Di sawah Survei yang membuktikan Nah Pasti top survei Pasti Dan apa ayo yang gampang nih Mungkin di luar negeri juga ada sawah ya Tadi kurang spesifik Bener Bener gak sih? Iya Dimana biasanya orang pakai sepatu put? Di hutan Di hutan Sepatu putnya beda lagi biasanya ya Ya kan modelnya beda ya Betul Macem-macem modelnya Kita lihat sama-sama Ada yang heelsnya juga ada yang 15 tahun Apa sih? Terus ke sawah Jelup 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 Survei membuktikan Baik Bener banget Kawah, proyek, kebun Hutan Sumpel aja Surya pikirkan baik-baik Dimana biasanya orang memakai sepatu put? Mungkin di kali Mungkin di kali Lagi bersih Iya sungai Di sungai Kita lihat sama-sama Mungkin di kali Gak dibagi Ditabah, dikurangi Dikali Survei membuktikan Dua kali salah Keluarga Sisi Silahkan diskusi Untuk merebut poin Ini udah dua kali salah Satu kesempatan terakhir Untuk salah Ya Kalau bisa satu bersih Hukumannya dilempar Ketim lawan Tiga lagi Dua aja belum kebuka Lebih spesifik Dimana biasanya Orang memakai sepatu put? Salju Kita lihat sama-sama Survei Memuktikan Tiga kali salah Mungkin yang kami survei Baru mentok makan Putri Salju Belum ke Salju ya Rory Dimana biasanya Orang memakai sepatu put? Rawalumpur Rawalumpur Mananya Rawalblong Putri Salju Dimana biasanya orang memakai sepatu put? Di Lumpur Di Lumpur Adinda Dimana Dimana tuh Itu contoh jawaban Dimana biasanya orang memakai sepatu put? Di Rawalawa Di Rawalawa Oke Oke Teri ini tiga masukan Tapi kalau dari tim itu hanya masukan saja Sebagai kapten Kalau punya jawaban sendiri silahkan Di Rawal Kalau punya jawaban sendiri silahkan Atau di lokasi banjir Dimana biasanya orang memakai sepatu put? Di Rawalawa deh Di Rawalawak Di Rawalawak bukanya jangan gitu Di Rawalawak Oke mukanya begini aja Oke oke Di Rawalawa Kita lihat sama-sama Di Rawalawa Untuk merebut poin Dari Kopi Aceh Survei membuktikan Diurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur!ururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Rawa mungkin ketika orang disurvey gak begitu dekat dengan kita ya Kalau ngomongin Rawa, gue tunggu jawaban keberapa Jauh ya Nah, harusnya yang simple, yang ada di sekitar kita, nomor 6 Apaan mes? Gorong-gorong Siapa yang kegorong-gorong? Yang kegorong-gorong tim Orange Tim Orange ya Dan itu dekat dengan kita Apalagi sekarang kan tim Orange itu kalau di Jakarta banyak banget Mungkin orang notice, dimana? Mereka langsung notice, gorong-gorong Orang yang ada di sekitar yang kami survei, sekitar kita, nomor 5 Nih kalau ketebak, ini gampang banget Di pasar itu banyak pakai sepatu bud Tukang ayam, tukang ikan Karena di pasar becek Sendal jepit gue emang Nah, kalau yang ibu-ibu kesana, gak ada pakai sepatu bud Kalau ditanya, kemana bu? Kalau pakai sepatu bud Pertanyaannya kan bukan pengalaman pribadinya Iya, bener-bener Siapa orang kan punya pengalaman dari penglihatan Ataupun yang dia rasakan Bener-bener Ini nomor 2 harusnya Apa sih? Cus Sangat dekat dengan kita Dengan orang Jakarta Mungkinnya dengan Indonesia Atau bertahan dulu Itulah keputusan kapten Kapten punya kesempatan untuk menentukan Dan juga mungkin tadi ya sir ya Berarti harus lebih spesifik Evakuasi lokasi itu dimana Bencana itu bermacam-macam Nah, sekarang kita lihat dulu Poin sementara masing-masing Tim Yang pertama, tim sushi teman-teman Mulai dari nol ya Kopi Aceh 54 memimpin sementara Walaupun memimpin Tapi kapi Aceh Tidak bisa sabuk bersih tadi Berarti harus menerima hukuman Boleh diangkat ke tengah pelan-pelan ya Masihnya yang di bawahnya Bukan ulur kan? Apa? Semuanya berkumpul Silahkan dibuka bersama-sama Itu hukumannya Itu hukumannya Sesaat lagi tetap ditambil seratus Indonesia Terima kasih